Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua di Rondoni on channel Kang PS dari Cikarang pole Oke teman-teman di video kali ini gua akan berbagi tips mengenai cara mengetahui region pada game PKG di PS3 nah seperti teman-teman lihat ya di menu XMB ini terdapat game PKG ya yang belum kita tahu regionnya kayak gimana ya jadi ketika kita ingin menginstall ataupun mengisi game ya tentu dari harddisk eksternal ke PS3 ataupun sebaliknya kita harus mengetahui terlebih dahulu dari regionnya Oke kita langsung aja ya Bagaimana cara mengetahui region dan cara menginstallnya Oke kita langsung aja masuk menu MMCM ya bila teman-teman PS3 nya itu cfw bisa langsung masuk ke menu multiman ataupun MMCM Oke kita masuk menu multiman ataupun MMCM nah kita arahkan ke kiri pojok ya kita arahkan ke file manager mmos ya kita dua kali disini ya teman-teman kita klik X2 kali nah kita arahkan ke PS3 root ya sini kita arahkan ke PS3 root kita klik enter yes X2 kali Oke nah disini kita akan lihat ya file data ataupun region di PS3 kita yaitu kita arahkan ke folder depth HDD00 nah setelah kita pilih depth HDD00 disini banyak folder ya teman-teman Arahkan ke folder games yang bertuliskan kecil ya Oke games huruf kecil ya folder games huruf kecil ya ini adalah game PKG ataupun game yang berada di luar multiman nah jika dibawahnya itu game yang bertuliskan huruf besar itu adalah game multiman ataupun MMCM Oke kita langsung aja klik game yang bertuliskan huruf kecil ya kita klik dua kali nah disini banyak region game-game yang berada di luar multiman tadi ya Nah teman-teman harus pastikan terlebih dahulu disini kita cek satu persatu ya dari regionnya Oke Nah gua contohkan seperti disini ya gua akan tentukan ataupun ingin menginstall game bola ya game box nah gua akan tentukan regionnya dulu nih kita lihat datapack ya BLJM 61357 ya kita ingatkan regionnya ya 61357 kita klik dua kali ya teman-teman nah disini kita lihat dari icon PNG nya ya kita klik lagi dua kali ya kita klik lagi dua kali nah disini betul ya bahwa bolanya itu eh PES 2021 game box patch Oke kita kembali nah berarti benar ya BLJM 61357 data pack itu regionnya game game PES 2021 game box ya kita centang ataupun kita klik sekali ya kita tandain kita cari lagi dari serial number region yang sama ya 61357 ya teman-teman Nah kita cari nah ternyata disini ya Z AQW 61357 ya ini adalah folder yang sama ya Oke kita klik dua kali ya kita pastikan bahwa folder game ini sama seperti yang tadi nah betul ya teman-teman sama Oke kita kembali nah kita klik ya sekali untuk menandai nah seperti tadi juga kita tandai BLJM nah agar kita bisa menginstall game-nya baik itu dari PS3 ke artis eksternal atau sebaliknya ya Nah kita tinggal klik bulat ataupun oh ya kita tinggal copy oke nah jika kita ingin meng-copy dan kita sudah mengetahuinya kita tinggal salin ya ataupun tinggal paste ya ke harddisk eksternal karena gua dari PS3 yang tadi gua copy ya lalu kita paste ke USB nah jadi gua akan salin ke USB 01 ya pada harddisk eksternal yang gua akan salin nanti Oke kita klik nah disini kita arahkan ke game folder yang bertulisan kecil juga ya seperti tadi nah teman-teman bisa sebaliknya ya seperti tadi cara mengetahui dan menginstall seperti tadi ya teman-teman nah tinggal klik folder yang kosong tinggal kalian paste ya teman-teman nah nanti ini akan tercopy pada game yang sudah kita copy paste tadi oke ya teman-teman Nah itu ya Nah data pack-nya akan tersalin ya ke USB X pada harddisk eksternal kita ya Nah contohnya yang tadi kita sudah copy paste ini ya Nah jadi sudah pindah ya teman-teman Nah itulah cara mengetahuinya ya teman-teman Nah gua akan contohkan sekali lagi ya Nah sekarang dari harddisk eksternal kita akan gua copy ke PS3 Nah disini games yang yang berkulisan kecil ya langkahnya seperti yang tadi gua jelaskan pertama di awal ya Nah gitu tinggal sebaliknya aja Nah gua akan copy dari game CTR ya di sini hanya ada satu folder file gamenya ya nah oke nah bener ya di sini CTR kita tinggal balik kembali back nah disini bener ya SCS02105 nah kita tandain aja nah disini enggak ada region yang sama ya teman-teman atau nomor yang sama berarti game CTR hanya satu folder datanya ya Oke kita tinggal klik aja kita tinggal copy lalu kita paste ke PS3 nya ya dari USB ke HDD00 Oke kita arahkan ke HDD00 untuk meng-copy nya oke kita arahkan ke game yang bertuliskan huruf kecil nah lalu kita arahkan ke folder kosong ya kita tinggal tekan bulat lalu kita paste lalu kita yes Oke disini penginstalan berhasil ya teman-teman Nah kita langsung lihat aja nanti hasilnya setelah selesai Oke teman-teman setelah selesai ya penginstalan atau pengkopian game CTR ya disini ke HDD00 atau ke PS3 kita langsung aja kita back ya Nah oke Nah jika sudah di menu XMB ataupun luar multiman ya disini teman-teman pasti belum ada game nya ya belum tampil ya baik itu tadi CTR ataupun game Hai bola PS 2021 game box ya belum akan tampil di luar multiman nah teman-teman terlebih dahulu harus Rebuild database ya agar file game yang sudah kita install tadi muncul di menu XMB ya oke kita Rebuild database ya melalui hybrid firmware tools lalu service tool lalu rebuild database ya teman-teman disitu bisa lakukan itu untuk PS3 hand ataupun OFW ya tapi jika teman-teman belum ada rebuild database sebagai PS3 CFW teman-teman lakukan secara manual ya Nah gua akan sertakan linknya di deskripsi untuk cara melakukan rebuild database Oke sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe like comment dan share Oke gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh ya